Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang ogenki deska nihongo gambar odes hari ini kita akan belajar mengenai minanonihongo bab lima minasang ya sampai sejauh ini sudah ada lima bab yang sudah saya jelaskan berarti ya bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya bab 1 sampai bab 4 ya sebelum mulai belajar jangan lupa minasang subscribe like dan share untuk mendukung channel saya agar dan juga agar selalu mendapat info pemberitahuan yang baru mengenai pelajaran yang baru ya aja ikimasho sebelum mulai pembahasan bab mari kita lihat dulu kosa kata yang ada di bab 5 ya kita lihat kosa kata yang ada di bab 5 minasang ya ikimas pergi kimas datang kairimas pulang gako sekolah suba supermarket eki stasiun hikogi pesawat terbang fune kapal densha kereta chikatetsu subway atau kereta bawah tanah shinkanseng kereta cepat atau shinkanseng ya basu bus takushi taksi jitensha sepeda aruite dengan berjalan kaki hito orang tomodachi teman kare dia laki-laki kanojo dia perempuan atau pacar perempuan kazoku keluarga hitoride sendirian sen shu minggu lalu kon shu minggu ini raishu minggu depan sen getsu bulan lalu kon getsu bulan ini raigetsu bulan depan kionen tahun lalu kotoshi tahun ini rainen tahun depan naninanigatsu bulan ya misal bulan 1 bulan 3 januari sampai desember ya kagetsu ya jadi ini jangka waktu beberapa bulan misal 1 bulan 2 bulan sampai 12 bulan ya sui tachi dan ini membahas mengenai tanggal ya dari tanggal 1 sampai 30 ada semua silahkan minasang baca ya yang harus diperhatikan adalah tanggal 1 sampai 10 ya ini berbeda penyebutannya tidak menggunakan angka tetapi berbeda sedangkan saat 11 sampai 30 itu menggunakan angka misal 11 berarti juici ditambah nici kecuali tanggal 14 ya tanggal 14 ju yoka dan juga tanggal 20 hatsuka serta tanggal 24 ni ju yoka ya jadi seperti ini misal nici ya ni ju ichi nici tanggal 21 ya ni ju go nici tanggal 25 dan seterusnya dan untuk nan nici nan nici adalah kata tanya untuk bertanya tanggal berapa atau berapa hari ya selanjutnya ichi gatsu bulan 1 dan ini menyebutkan mengenai bulan 1 sampai 12 ya silahkan dibaca dan dihapalkan kalau untuk bertanya bulan berapa menggunakan nan gatsu yang harus diperhatikan bulan 4 dan bulan 9 berbeda ya kalau bulan 4 shigatsu bulan 9 kugatsu dan ini nama keluarga ya sofu atau oji sang kakek sobo atau oba sang nenek cici atau otosang ayah ha ha atau oka sang ibu ani atau oni sang kakak laki-laki ane atau one sang kakak perempuan ototo adik laki-laki imoto adik perempuan oba atau oba oba sang bibi ya perbedaan bibi dengan nenek adalah kalau nenek banya panjang kalau bibi pendek oba sang berarti nenek oba sang bibi oji atau oji sang ya paman ini juga ya kakek itu jinnya panjang oji sang kalau paman oji sang suma atau oku sang istri otto atau gosu jing suami ya ini sekian kosa kata bab 5 minasang ya karena kosa katanya sudah selesai maka kita lanjut ke pembahasan bab 5 ya rumus yang pertama kata benda tempat e ikimas atau kimas atau kairimas ya disini kata bendanya adalah kata benda tempat ya partikelnya disini artinya ke ya fungsinya menunjukkan arah atau tujuan dari kata kerja pergerakan apa sih kata kerja pergerakan yaitu ikimas kimas dan kairimas ikimas artinya pergi ya kimas artinya datang kairimas artinya pulang kita lihat contoh yang pertama saya pergi ke pasar bahasa jepangnya adalah watashi wa ichi bae ikimas kita lihat disini ya watashi wa watashi nya ada di depan lalu perginya itu ada di belakang seperti biasa minasang ya kata kerja posisinya selalu ada di belakang kalimat pasar ke pasar maka menjadi ichi bae ya partikelnya ini setelah kata benda tempat tujuan dari perginya itu watashi wa ichi bae ikimas saya pergi ke pasar kalau misal perginya ke bandung berarti ichibanya diganti menjadi bandung watashi wa bandunge ikimas ya kalau bandungnya diganti menjadi jepang maka tinggal diganti aja watashi wa nih hoge ikimas kalau pergi ya kalau pulang tinggal diganti aja menggunakan kairimas kalau datang tinggal diganti menggunakan kimas apanya yang diganti bagian kata kerjanya ini ya kita lihat contoh yang kedua saya datang ke jepang tahun lalu bahasa jepangnya adalah watashi wa kyonen nih hoge kimasuta ya kita lihat disini ini ada tahun lalu kata keterangan waktu kata keterangan waktu bisa ditempatkan sebelum subjek ya atau setelah subjek yang pasti tidak diletakkan di akhir kalimat ya saya datang ke jepang tahun lalu watashi wa kyonen nih hoge kimasuta ya disini kenapa menggunakan kimasuta karena ini datang dan juga kalimatnya adalah kalimat lampau dimana ini terjadi tahun lalu saya datang ke jepang tahun lalu watashi wa kyonen nih hoge kimasuta ketiga setiap hari saya pulang ke rumah pada jam 5 bahasa jepangnya adalah watashi wa mainichi gojini uchie kairimas nah ini kata keterangan waktunya ada dua setiap hari jam 5 ya kalau seperti itu maka ditempatkan berurutan saja ya bisa ditempatkan sebelum subjeknya atau setelah subjeknya ya patashi wa mainichi gojini uchie kairimas saya pulang ke rumah setiap hari pada jam 5 ya seperti itu contoh yang terakhir kemarin saya dan teman pergi ke sekolah nah dani nya ini nanti kita pelajari ya dani nya ini akan kita sudah kita pelajari di bab 4 minasang ya dan ya partikel to menyebutkan beberapa kata benda kata bendanya saya dan teman kita lihat kemarin saya dan teman pergi ke sekolah watashi wa tomodachi to ki no ga koe ikimasta ya kita lihat disini watashi wa saya tomodachi to bersama teman kino kemarin ga koe ikimasta pergi ke sekolah ya seperti itu minasang urutannya ini semua ya kalimatnya urutan kata bendanya itu bisa dipindah-pindah misal tomodachi kino ga koe ini bisa dipindah-pindah yang penting kata kerja bentuknya di akhir ya kalau ga koe ikimasta ini sebenarnya ya urutan yang tepat adalah seperti ini tetapi urutannya dirubah pun masih bisa dimengerti yang penting kata kerjanya ada di akhir ya minasang seperti itu ini adalah mengenai kata kerja pergerakan ya partikel ini artinya ketujuan dari pergerakan kata kerja tersebut ikimas artinya pergi kimas datang kahirimas artinya pulang ya nanti ada latihan soal di akhir pelajaran kita lanjut ke rumus yang kedua ya di rumus yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai kalimat negatif mutlak maksudnya bagaimana kita lihat ya doko itu artinya dimana ikimaseng artinya tidak pergi ya apabila setelah dokonya ini ditambahkan partikel mo maka bukan menjadi kata tanya lagi tapi menjadi kalimat pernyataan dokomo ikimaseng maksudnya tidak pergi ke manapun ya kita lihat jadi kata tanya plus partikel mo ya itu menjadi pun ditambahkan pun ya misal dokomo ke manapun ya tadinya kata tanya menjadi kata benda ya nani mo nani mo apapun ya apa nani apa nani mo apapun dare siapa dare mo siapapun ya bila diikuti dengan kalimat negatif maka artinya menjadi negatif mutlak maksudnya seperti tadi tidak ke manapun tidak ada apapun dan tidak ada siapapun ya nanti ini akan kita pelajari mengenai nani mo dan dare mo ya fokus kita pada pelajaran hari ini adalah bagian dokomo tapi kita juga membahas mengenai bagian ini minasang ya kita lihat contoh kalimat yang pertama saya besok tidak pergi ke manapun ya pergi itu ikimas maka dirubah menjadi negatif ikimaseng ke manapun berarti dokomo berarti dokomo iki maseng kita lihat kalimat bahasa jepang ya watashi wa hasta dokomo ikimaseng ya watashi saya hasta besok dokomo ikimaseng tidak pergi ke manapun ya watashi wa hasta dokomo ikimaseng saya tidak pergi ke manapun contoh yang kedua hari minggu kemarin saya tidak pergi ke manapun maka bahasa jepangnya adalah shenshu no nichiobi watashi wa dokomo ikimaseng desu ta kenapa disini menggunakan ikimaseng desu ta karena kalimat ini bentuk kalimat lampau dokomo ikimaseng tidak pergi ke manapun dokomo ikimaseng desu ta tidak pergi ke manapun dimana karena kalimatnya adalah kalimat lampau shenshu no nichiobi hari minggu kemarin watashi wa saya dokomo ikimaseng desu ta tidak pergi ke manapun ya kita lihat tadi pagi saya tidak makan apapun kalimat ini akan kita pelajari di bab 6 minasang ya kita lihat kalimatnya dalam bahasa jepang kesa nanimo tabemaseng desu ta ya disini nani artinya apa nanimo apapun tabemaseng desu ta tidak makan ya kesa itu artinya tadi pagi maka ini kalimat lampau makannya dia menggunakan tabemaseng desu ta ya kita lihat di kelas tidak ada siapapun nah ini ada keterangan bahwa ini pelajaran 10 minasang ya kita lihat bahasa jepangnya kiositsuni daremo imaseng ya seperti itu ini adalah rumus yang kedua ya kita lanjut ke rumus yang ketiga disini ada partikel D ya partikel D disini fungsinya adalah menunjukkan alat atau kendaraan yang digunakan fokus kita hari ini adalah pada kendaraan yang digunakan karena kendaraan termasuk dari alat kendaraan D ikimas, kimas, dan kairimas kendaraan ini contohnya apa kereta, mobil, sepeda, dan lain-lain ya termasuk berjalan kaki juga tapi kalau berjalan kaki bukan menggunakan aside dengan kaki tapi menggunakan aruite jadi tidak menggunakan partikel D lagi kalau untuk aruite minasang ya kita lihat contoh yang pertama saya pergi ke pasar menggunakan sepeda maka bahasa jepangnya adalah watashi wa jitensha de ichibae ikimasu ya watashi wa saya jitensha de dengan menggunakan sepeda ichibae ikimasu pergi ke pasar ya disini bisa dilihat jitensha artinya sepeda minasang ya ditambahkan partikel D berarti menggunakan sepeda atau menaiki atau mengendarai sepeda ya saya pergi ke pasar menggunakan sepeda watashi wa jitensha de ichibae ikimasu yang kedua Usman datang ke kantor menggunakan mobil atau menaiki mobil minasang ya kita lihat bagaimana bahasa jepangnya Usman sang wa kurumade jimushoe kimasta kenapa disini menggunakan kimasta karena sudah datang ya Usman sang wa saudara usman kurumade dengan menggunakan mobil jimushoe kimasta datang ke kantor seperti itu minasang ya Usman datang ke kantor menggunakan mobil Usman sang wa kurumade jimushoe kimasta kalau berjalan kaki seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya menggunakan aruite bukan aside jadi partikel D nya tidak digunakan lagi ya saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki maka bahasa jepangnya adalah Watashi wa aruite gak koe ikimasu ya Watashi wa saya aruite berjalan kaki gak koe ikimasu pergi ke sekolah ya itu minasang mengenai partikel D di bab 5 ini fungsi dari partikel D itu ada bermacam-macam ya fokus pada pelajaran bab 5 adalah dengan menggunakan kendaraan nanti kita akan belajar fungsi partikel D yang lain tetap pantengin channel saya jangan teman-teman ya minasang kita lanjut pola kalimat yang selanjutnya adalah orang to kata kerja nah disini kita pelajari sebelumnya partikel to itu dengan untuk menyebutkan benda nah disini apabila disebutkan bersama ya bersamaan atau beriringan dengan orang ya kata benda orang partikel to disini artinya dengan atau bersama ya ditambahkan berarti bersama ya bisa juga ditambahkan ishoni ya bersama dengan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan bersama dengan orang lain ya ishoni artinya bersama to pun artinya bersama maka apabila dua-duanya digunakan ya maka berarti kalimat itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan orang lain kita lihat kemarin saya pergi ke sekolah bersama teman ya maka bahasa jepangnya adalah kino watashi wa tomodachi to ishoni gak koe ikimasta kino artinya kemarin watashi wa saya tomodachi to ishoni bersama dengan teman gak koe ikimasta pergi ke sekolah ya dilihat disini tomodachi to ishoni boleh gak ini dibalik boleh aja minasang ya misal watashi wa kino ishoni tomodachi to gak koe ikimasta boleh boleh kinonya setelah watashi juga boleh watashi wa kino tomodachi to ishoni gak koe ikimasta ya boleh semua boleh dirubah urutannya asal kata kerjanya yang ada di akhir dan penggunaan partikelnya pun tepat dan sesuai tomodachi dengan to gak bisa dengan partikel he ya pak gak koe juga dengan partikel he bukan dengan partikel to kalau dalam susunan kalimat seperti ini ya jadi boleh diubah urutannya kecuali kata kerjanya tapi urutan yang tepat adalah ya seperti ini urutannya ya kalau untuk kata keterangan waktu boleh sebelum subjek atau setelah subjek kita lihat yang kedua besok saya akan pergi ke Amerika bersama keluarga maka bahasa jepangnya adalah asada watashi wa kazoku to amerikai ikimas besok saya akan pergi ke Amerika bersama keluarga bila seorang diri gunakan hitori de kita lihat saya pergi ke tokyo seorang diri berarti watashi wa hitori de tokyo e ikimas saya pergi ke tokyo seorang diri kita lihat watashi wa saya hitori de seorang diri tokyo e ikimas pergi ke tokyo ya minasan kita lanjut ke rumus yang selanjutnya itsu itsu disini artinya kapan ya itsu digunakan untuk bertanya mengenai waktu ya itsu bisa digantikan dengan kata tanya nan atau nani diikuti dengan keterangan waktu misal nanji nanji artinya jam berapa nan yobi hari apa nan gatsu bulan berapa nan nichi tanggal berapa ya semuanya bisa digantikan masing-masing bisa digantikan itsu ya nanji ma nanji desu ka kalau seperti itu gak bisa ya misal bertanya belajarnya kapan benke wa itsu desu ka atau belajarnya jam berapa benke wa nanji desu ka begitu minasan ya kita lihat contoh kalimat yang pertama kapan kamu datang ke jepang kapan itsu ni honge kimastu ya kamu datang ke jepang ni honge kimastu karena ini bertanya maka ditambahkan partikel ka itsu ni honge kimastu ka jawabannya saya datang ke jepang pada 25 Maret berarti sanggatsu ni jugo ni jini ni honge kimastu ya contoh selanjutnya kapan kamu pergi ke pasar itsu ichibae ikimasuka contoh selanjutnya dari kapan sampai kapan kamu bekerja ya disini ada kapan ya minasan ya itsu kara itsu made hataraki masuka ya jadi bisa dikombinasikan juga dengan kara dan made itsu kara dari kapan itsu made sampai kapan hataraki masuka kamu bekerja gitu minasan ya jadi itsu digunakan untuk bertanya mengenai waktu atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kapan kita lihat rumus yang selanjutnya yaitu kalimat dan partikel yo nah kita lihat disini partikel yo ini ya adanya di akhir kalimat partikel yo tidak memiliki arti ya kapan partikel yo digunakan yaitu saat yang pertama memberitahu informasi kepada seseorang yang kedua menekankan suatu informasi atau penilaian atau pendapat ya jadi berbeda dengan partikel ne ya kalau partikel yo adalah memberitahu informasi kalau partikel ne adalah meminta konfirmasi atau persetujuan lawan bicara dan memberikan simpati perasaan simpati kepada orang lain atau kepada orang bicara tetapi partikel yo adalah memberikan satu informasi kita lihat yang pertama kono densawa kosieng ya ikimas ka apakah densha ini pergi ke kosieng iye ikimaseng tidak tidak pergi tidak menuju ke sana sugi no densha desyo kereta api berikutnya loh ya kereta api berikutnya sugi no densha des kereta api berikutnya karena ini memberitahukan informasi maka untuk menekankan informasi tersebut menggunakan partikel yo di akhir kalimat tersebut ingat untuk memberikan informasi sugi no densha desyo ya kita lihat yang kedua contoh selanjutnya watashi wa nichiyo bini hataraki maseng yo watashi wa nichiyo bini hataraki maseng itu hanya berupa pernyataan saya hari minggu tidak bekerja tapi kalau watashi wa nichiyo bini hataraki maseng yo saya ini gak minggu gak bekerja loh untuk memberitahu bahwa saya ini hari minggu libur atau tidak bekerja ya minasang sekian pembahasan hari ini mengenai pola kalimat bahasa jepang apabila minasang ada hal yang tidak dimengerti silahkan klik di tuliskan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi sebelum mengakhiri pelajaran mari kita bersama-sama berlatih membuat dan menerjemahkan bahasa indonesia ke dalam bahasa jepang ya kita lihat yang pertama saya pergi ke surabaya bahasa jepangnya adalah kai watashi wa surabaya e ikimasu saya pulang ke rumah dengan menggunakan taksi bahasa jepangnya adalah bahasa jepangnya adalah jawabannya adalah watashi wa takushi de uchihe kairimasu selanjutnya saya datang ke jepang bersama dengan keluarga maka bahasa jepangnya adalah hai bahasa jepangnya adalah watashi wa kazoku to niho nge kimasuta besok pergi kemana ashta doko e ikimasu ka hari minggu saya tidak pergi kemanapun nichiho bi doko mo ikimaseng kapan ulang tahun kamu anata no tanjou bi wa itsu desu ka saya pulang ke negara minggu depan maka bahasa jepangnya adalah maka bahasa jepangnya adalah hai jawabannya adalah watashi wa raishu kunie kairimasu kapan kamu pergi ke universitas sakura jawabannya adalah hai itsu sakura daigaku e ikimasu ka saya pergi ke bandung dengan menggunakan kereta bahasa jepangnya adalah watashi wa densha de bandung e ikimasu kemarin saya pulang ke rumah jam 7 malam jawabannya adalah watashi wa kino gogo shichiji ni uchihe kairimasu ta dua hari yang lalu saya tidak pergi kemanapun watashi wa ototoi doko mo ikimaseng desu ta saya dua hari yang lalu tidak pergi kemanapun yang terakhir setiap hari saya pergi ke kantor naik sepeda jawabannya adalah oi watashi wa mainichi jiten sade kaisa e ikimasu hai minasang sekian pelajaran hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya serta untuk mendapat pemberitahuan mengenai pelajaran terbaru arigatou gozaimasu ja mataneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati